Intro Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar webinar Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Jakarta Timur tahun 2023 di ruang rapat Wakil Wali Kota Kamtor Wali Kota Jakarta Timur Kegiatan dibuka langsung Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Kegiatan ini diinisiasi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Timur yang bekerjasama dengan KPU Jakarta Timur secara daring dan luring Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pengurus majelis agama dan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kota administrasi Jakarta Timur tentang makna pentingnya menumbuhkan dan memelihara kerukunan hidup antarumat beragama menjelang pemilu tahun 2024 Peningkatan Kerukunan Beragama di Jakarta Timur Alhamdulillah sudah saya buka kegiatan webinar ini tagline judulnya adalah Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Jakarta Timur konstelasinya dalam rangka kita menghadapi kesiapan pemilu 2024 tentu di dalamnya beberapa isu nanti akan didiskusikan disini diantaranya isu agama jangan menjadi isu politik makanya hadir narasumbernya juga dari Kemenat kemudian juga harapannya kaitan dengan isu pasca COVID ya itu kan juga memicu juga dampak perekonomian yang memang butuh kita kesiapan pemulihan ekonomi juga nanti mungkin akan dibahas sehingga pada hari ini ada tiga narasumber dari KPU kemudian dari Kemenat dan juga dari pengamat sosial perkotaan ini menjadi satu gagasan baik yang dilakukan sebelum kita menghadapi pemilu waktinya tinggal penek lagi nih menghitung hari mungkin kurang lebih 6 bulan ya tidak terasa kita sudah sampai di hari hak penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 harapannya Jakarta Timur dengan jumlah pemilih yang banyak ya se-DKI mungkin bisa kita hitung jumlah pemilih di Jakarta Timur cukup banyak kita perhatian utama juga terhadap pemilih pemula dimana pemilih pemula anak-anak yang baru pertama kali memilih ini diberikan edukasi setepat-tepatnya karena dengan adanya isu yang tentu kita bisa lihat sendiri saat ini sangat mudah, sangat dinamis yang namanya isu ya sangat mudah kita dapatkan dimana saja tetapi dengan kita sama-sama menggantungkan kepada soliditas di antara komponen misalkan dari organisasi sosial, mesi kemasyarakatan dan mesi gagaman ini kita sama-sama solid insya Allah bisa menyampaikan edukasi dan menyampaikan informasi yang bijak sehingga semua pemilih semua warga yang akan memilih nanti di tahun 2024 khususnya bagi pemilih pemula ini mendapatkan informasi yang tepat kita melihat bahwa kondisi karakteristik Jakarta Timur kan memang tadi dari jumlah penduk paling banyak yang ada di Jakarta ini jadi dari sisi bagaimana melakukan pindahan terhadap kerukunan umat beragama perlu kita kedepankan dalam hal ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan khususnya yang ada di DKI maupun yang ada di Jakarta Timur kita melihat ke depan dikaitkan dengan tadi pemilu bahwa disampaikan bahwa isu-isu yang terkait dengan masalah agama jangan dimasukkan dalam tanah politik dalam hal ini untuk menjaga kondusivitas dan pemilu itu menjadi lebih punya nilai demokratis dan bisa memberikan politik kepada masyarakat di DKI Jakarta Khususnya sendiri ya jadi kita memang dari KPU juga mengharapkan bahwa seluruh masyarakat tidak mempolitisasi agama ya dan juga identitas jadi karena kita sudah tahu bahwa kita sudah sepakat pendiri-pendiri bangsa kita bahwa kita memang berbeda tapi kita tetap satu untuk bahasa Indonesia silakan mereka berkampanye mengeluarkan ide-idenya kemudian program-programnya tanpa harus black campaign kepada yang lain apalagi black campaign-nya itu adalah melalui isu sara, isu agama dan kita minta bantuan pada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama ikut mensukseskan pemilu ini karena pemilu ini bukan hanya milik KPU saja bukan milik DKPP, Bawaslu, dan pemerintah daerah saja tapi pemilu ini kita harapkan milik semua anak bangsa sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam kepemiluan ini dan ikut datang dan mengawasi dan juga berpartisipasi terhadap pemilu ini Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur